Pemirsa beredar surat permintaan maaf yang ditulis tangan oleh tersangka Irjen Verdi Sambo di jagad media sosial. Dalam surat tersebut, Verdi Sambo menyampaikan rasa penyesalan dan siap bertanggung jawab atas perbuatannya. Surat tulis tangan bertanda tangan di atas materai dibuat oleh tersangka Irjen Verdi Sambo. Dalam surat tersebut, Verdi Sambo menyampaikan beberapa hal, diantaranya permintaan maaf kepada rekan-rekan sejawat Polri yang turut terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Sambo juga mengaku menyesal dan siap bertanggung jawab atas semua konsekuensi. Dilansir dari sindonyus.com, pengacara Verdi Sambo, Arman Hanis, membenarkan bahwa surat tersebut dibuat oleh Sambo. Namun pihak Mabes Polri belum memberikan tanggapan. Diketahui, Irjen Verdi Sambo mengajukan surat pengunduran diri dari institusi Polri dan tengah menjalani sidang kode etik hari ini. Sementara itu hari ini, mantan Kadif Propam Polri menjalani sidang kode etik Polri. Sidang kode etik Polri digelar sekitar pukul 9 pagi tadi. Sambo hadir dengan mengenakan pakaian dinas harian. Menurut informasi yang kami himpun, ada 15 saksi yang dihadirkan. Beberapa diantaranya merupakan perwira, termasuk 2 brigjen polisi. Dan pemirsa untuk membahas mengenai surat permintaan maaf juga pengunduran diri dari institusi Polri oleh Verdi Sambo sudah bergabung bersama kami. Pak Bekto Suprapto, Sekretaris Kompolnas dan Mas Tamais Langkun, Ketua DPP Perindo bidang hukum dan HAM. Selamat sore, Bapak-Bapak. Apa kabar? Saya luluskan, saya bukan Sekretaris Kompolnas, tapi mantan ya, karena sudah selesai bulan Agustus tahun 2000. Oh, baru saja baik ya, mantan Sekretaris Kompolnas. Baik, saya pertama mau ke Pak Bekto terlebih dahulu. Pak Bekto ini melihat ada Irjan Sambo yang akhirnya mengundurkan diri dan juga meminta maaf dengan surat tertulis tanggapan Anda seperti apa, Bapak? Yang pertama, mengenai menulis surat, ternyata tulisan tangannya bagus ya, sangat jelas. Itu saya pikir bagus ya, artinya dia menyadari kesalahannya. Cuman apakah itu keluar dari hatinya sendiri atau disuruh oleh orang lain, itu kita tidak tahu. Mudah-mudahan dari dirinya, itu kan bagus. Yang kedua, kaitannya dengan pengunduran diri. Pengunduran diri itu orang boleh, anggota polisi semua berhak untuk mengajukan permohonan pengunduran diri. Tinggal nanti permohonan pengunduran diri kan kepada Pak Kapolri ini bisa dituruti, bisa tidak. Karena ini sedang berproses. Berproses ada dua. Satu, adalah proses pidana di mana Pak Ferdri Sambo sudah dijadikan tersangka berkas perkara sudah dikirim ke kejaksaan untuk diperiksa oleh jaksa penuntut umum. Yang kedua, untuk sidang kode etik, sekarang ini sedang berjalan. Sedang berjalan, kaitannya dengan sidang permohonan pengunduran diri itu memang diatur. Diatur di dalam aturan, kaitannya dengan aturan yang di lingkungan Polri, itu boleh saja mengajukan pengunduran diri. Itu boleh saja. Karena, di situ ditulis dalam aturannya, kalau nanti mengundurkan diri dan disetujui, maka nanti yang terjadi adalah akan diberhentikan dengan hormat. Kalau diberhentikan dengan hormat, artinya Pak Ferdri Sambo nanti akan mendapatkan hak-hak dia, dia bisa menyandang pernawiran Polri, dan sebagainya. Tapi kita tidak tahu nanti Pak Polri akan memenuhi atau tidak. Yang kedua, tergantung dari sidang komisi kode etik profesi Polri. Bagaimana sekarang secara berjalan, kita tunggu itu. Baik, baik. Jadi, ini belum semata-mata kalau sudah mengundurkan diri, mendapatkan hak-hak sesuai yang didapatkan. Nah, pada umumnya, ya purnawirawan yang sudah mengundurkan diri, begitu ya Pak ya, tergantung keputusan dari pertimbangan diterima atau tidaknya surat ini. Saya ke Mas Tama. Mas Tama, Anda sebagai yang bisa dibilang mengikuti kasus ini dari awal, begitu hingga saat ini. Menurut Anda, di saat yang tepat tidak sih ini, Pak Irjen Verdi Sambo memberikan permintaan maaf secara tertulis? Ya, saya rasa boleh saja ya, nantinya mengundurkan diri, permintaan maaf, tentu kita harus harganya yang kita letakkan sebagai sebuah hak dari seorang tersangkat. Tapi, dalam konteks penelan hukum, kita semua tahu bahwa mengakui perbuatan kan kemudian tidak menghapuskan perbuatan pidana. Mengakui perbuatan kemudian bisa dijadikan pertimbangan untuk meningkatkan hukuman. Paling, alatnya ke sana. Nah, ini yang kemudian memang kita harus juga letakkan sebagai sebuah hak bagi seorang tersangkat. Tapi, kita kemudian juga berharap agar perkara ini bisa berjalan dengan tutas, berjalan dengan lancar, dan kemudian tidak menjadi beban bagi polo di kemudian hari. Ini yang menurut saya juga menjadi hal penting dan segera untuk dilakukan. Poin lainnya kan tentu saja kita tidak juga bisa melepaskan konteks mengundurkan diri ini kemudian dengan proses etik yang sedang berjalan. Kalau kita lihat kan, etik itu kan tidak bicara soal benar-salah. Tapi, etik itu bicara soal patut-gak patut. Etis-gak etis. Landasan-nya tidak cuma hukum. Ada moralisasi dan lain-lain. Artinya, ini pun juga menjadi pertimbangan ketika ada seseorang yang memang dari keterangan persenya sudah mengakui apa yang dilakukan. Kemudian juga sudah ada permintaan maaf. Saya rasa tentu saja mudah-mudahan ini memudahkan prosesnya ke depan. Mungkin itu, April. Baik, saya kembali ke Pak Bekto. Kalau dilihat begitu banyak masyarakat yang mengomentari, kenapa Pak Irjen Sampo ini masih menggunakan baju seragam polisi begitu banyak netizen yang geram. Ada bisa tanggapan atau alasannya, Pak? Kalau itu jawabannya adalah memang aturannya semua polisi, apapun pangkatnya, apapun jabatannya, Kalau di sidang kode etik, itu harus memakai seragam dinas, PDH. Itu aturan. Barangkali kalau nanti habis ini diputuskan, kita tidak tahu putusannya seperti apa dan kapan, jauh-jauh hari ini juga. Nanti kalau sudah itu diputuskan, diberhentikan dengan tidak hormat. Ya, katakanlah ini sebagai kesempatan terakhir untuk berbagian dinas, gitu, April. Jadi, karena setelah nanti diputuskan, nanti ya sidang kode etik itu tidak langsung memutuskan. Tetapi rekomendasi, rekomendasi kepada ANKUM, atas yang bergak menghukum, yaitu AKAPORI. Jadi, sidang itu tidak langsung memecat, tapi rekomendasi pemberhentian dengan tidak hormat. Umpamanya, ini salah satu contohnya. Itu, katakanlah ini kesempatan terakhir, disamping aturan. Gitu, April. Pak Begto, bicara soal sidang kode etik lagi begitu ya. Dengan permintaan maaf dari Irjen Verdi Samboni, apa juga mempengaruhi dalam jalannya sidang kode etik ini? Saya pikir tidak, ya. Saya pikir tidak banyak berpengaruh, meskipun itu bagus. Harus kita akui bahwa itu bagus. Mengaku salah, siapa saja kan bagus. Karena banyak orang juga tidak mampu untuk mengaku salah, memohon maaf, dan sebagainya. Ini sudah dilakukan oleh Jenderal FS. Karena sidang kode etik ini kan semua dinilai dari etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan, sampai etika keperbadian. Kenapa kondisi dan komisi kode etik ini? Karena Jenderal FS ini dinilai, dia melanggar sumpah waktu dianggap jadi Polri. Dia melanggar sumpah waktu dilantik menjadi kadi perupang Polri. Dan dia juga, begitu banyak hal yang dilanggar. Sehingga harus disidangkan di dalam sidang kode etik profesi. Gitu, April. Baik, baik. Saya kembali ke Mas Tama. Mas Tama masih membicarakan mengenai surat permintaan maaf dan pengunduran diri dari Pak Irjen Ferdi Sambo ini. Apakah menurut Anda ini sudah karena kepalang basah ketahuan bersalah baru minta maaf begitu? Karena kan sebelumnya masih mengelak ya. Jadi ini bisa dibenarkan atau tidak sih Mas Tama secara hubungan? Ya, saya rasa masih diperbolehkan ya. Karena kan begini, dalam upaya pengunduran hukum maupun pendagangan etik tentu saja setiap orang kan kemudian memiliki hak. Yang saya sampaikan tadi, prinsip-prinsip misalnya soal press Samson of Innocent dan lain-lain tentu saja menjadi salah satu pertimbangan penting juga. Artinya ketika dia mengaku, ya silakan saja. Tapi kan tentu saja kalau bicara soal hukum, tentu bicara soal bukti. Bicara soal pembuktian. Apa yang diakui oleh para pihak, bagaimana kemudian kesesuaiannya dengan bukti-bukti lain. Misalnya seperti hasil otopsi yang kemarin sudah keluar, bahkan sudah ada yang otopsi yang kedua. Kemudian juga ada pengakuan dari tersangka yang sudah mendapatkan predikat sebagai saksi pelaku atau jasih sekolah buleiter dan lain-lain. Tentu saja ini akan menjadi pertimbangan terpenting dalam konteks penanganan perkara. Nah, dalam konteks permintaan maaf, saya rasa itu sesuatu hal yang sah-sah saja, boleh-boleh saja. Setuju dengan Pak Bektol, itu sesuatu hal juga yang memang boleh dianggap baik, ya. Artinya silakan saja, itu diletakkan sebagai sebuah hal. Tapi dalam konteks penanganan perkara, saya rasa pengaruhnya tidak akan signifikan sekali, gitu ya. Karena yang diujikan tentu saja itu akan sangat tergantung dari alat bukti yang dimiliki oleh penyidik. Dan bagaimana kemudian konteks pengunggapan kaos ini kemudian akan dilakukan secara penyeluruh, ya. Apalagi juga sudah banyak pihak-pihak yang kemudian juga akan terlibat melakukan pemantauan dalam konteks penanganan perkaraannya. Demikian, April. Baik. Saya kembali ke Pak Bektol. Pak Bektol bicara soal bagaimana status dari Irjen Ferdisambo ini sendiri, begitu tadi katakan Pak Bektol. Jika surat pengunduran dirinya diterima, maka beliau ini akan mendapat hak-hak sesuai dengan bagaimana persyaratan dari orang yang mengundurkan diri, begitu. Kalau dari Pak Bektol sendiri, melihatnya lebih baik seperti apa, Pak? Artinya itu subjektif dari saya, ya. Pak Kapolri akan sangat hati-hati. Ini kita lihat, ya, tindakan yang dilakukan oleh Jenderal FS ini, ya, itu sudah sangat merugikan dinas kepolisian. Bukan hanya kepolisian, purna mirawan Polri yang sudah 25 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, sudah pensiun, itu juga merasa jadi korban. Ini, karena mereka semua, termasuk saya ini, merasa memiliki Polri ini. Gara-gara ini dianggap semua orang, semua polisi, pejabat polisi seperti Pak Ferdisambo ini, ya. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, kaitannya dengan, apa, nanti Pak Kapolri itu akan sangat mendengar dari sidang Komisi Kode Etik ini, ya. Tidak serta-merta hari ini minta mundur langsung diputusi oleh Pak Kapolri mundur, nggak, Pak Kapolri juga butuh masukan-masukan-masukan itu yang paling, apa, yang paling didengar seperti apa sekarang? Yang paling didengar adalah sidang Komisi Kode Etik yang sedang berlangsung saat ini. Itu yang paling pokok. Jadi, nanti setelah itu ada rekomendasi kepada Pak Kapolri, Pak Kapolri akan mengambil keputusan. Berarti, surat pengunduran diri itu menunggu dari sidang Kode Etik, Kode Etik yang dilaksanakan hari ini begitu ya, Pak Pak Kapolri? Tadi ditanya pendapat pribadi saya seperti apa. Itu pendapat pribadi saya, subyektif dari saya, tapi kan saya juga 40 tahun di polisi ini, jadi kita kira-kira pahamlah kira-kira apa yang dilakukan oleh Pak Kapolri. Berarti itu artinya, tadi kalau dikatakan Pak Bukto, ini adalah pendapat pribadi Pak Bukto, berarti sebenarnya secara SOP-nya boleh ya, Pak Kapolri menentukan ini diterima atau tidak tanpa menunggu sidang etik ini selesai? Saya pikir Pak Kapolri tidak segegabah itu. Pak Kapolri dinilai oleh seluruh rakyat Indonesia saat ini. Semua mengamati keputusan Pak Kapolri. Pak Kapolri tidak akan segegabah itu. Baik, ada tanggapan Mas Tomah? Ya, tentu saja kalau kemudian ditanyakan soal bagaimana pengunduran diri, lagi-lagi dari sisi tersangka itu adalah hak. Tapi dari sisi Kapolri tentu saja dia akan super hati-hati karena ini mata banyak sekali yang kemudian tertuju kepada Pak Kapolri. Kita juga kemarin sama-sama menyaksikan berjam-jam Pak Kapolri itu melatih ini pertanyaan dari anggota Komisi 3 dan berbagai macam pertanyaan, masukan, dukungan, kritik, saran, dan lain sebagainya. Artinya dari semua aspek kepolisian yang dalam hal ini adalah Kapolri itu betul-betul dilihat. Bahkan misalnya kemarin kalau kita ingat ya dalam RDP itu disana ditanyakan juga misalnya soal bagaimana penegakan hukumnya. Ini ujungnya akan di mana? Siapa selanjutnya? Apa motifnya? Dan lain-lain. Nah kemudian yang lain bagaimana kemudian soal ada bagan yang beredar, citra kepolisian seperti apa? Kemudian 97 yang sudah jalan proses etik itu kayak gimana dan lain sebagainya. Saya sangat yakin bahwa Pak Kapolri akan sangat hati-hati. Apalagi ini juga ada jelentuan politik yang tentu saja bisa kemana-mana bisa menjadi sangat liat. Jadi keputusan Kapolri untuk menunda pengunduran diri atau keputusan ini kemudian mungkin menunggu etik tadi saya rasa juga bisa menjadi rekomendasi artinya ketika ada keputusan yang diambil oleh Kapolri dia punya bijakan. Nah apa itu bijakannya? Adalah proses etik yang kemudian sudah dijalankan sesuai dengan peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022. Jadi saya rasa ini bisa menjadi pertimbangan strategis bagi kepolisian Pak Kapolri dalam mengambil langkah untuk menuntaskan perkara ini. Baik dan apakah hasil sidang kode etik Sambo ini mempengaruhi proses hukum Verdi Sambo dalam kasus pembunuhan ini? Kita akan bahas ini pemirsa, tetaplah bersama kami di MNC News. Terima kasih sudah menonton!